Banyak cara melepas lelah dari kesibukan, terlebih para penggiat sinetron yang setiap harinya mencurahkan tenaga dan waktunya di lokasi syuting hampir seharian penuh. Namun meski demikian, pasti setiap aktor mempunyai caranya sendiri dalam mencuri waktu saat break syuting untuk sejenak rileks dan menjaga mood agar tetap oke. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh pemain sinetron Love Story The Series, Leo Konsul dan Giorgino Abraham. Ya, dalam kesempatan kali ini, tim Hotshot berkesempatan merekam aksi Leo Konsul yang ingin fun saat break syuting dengan menantang Giorgino bermain games Flip The Bottle Challenge. Di mana ada sebuah botol yang diisi air setengah full, lalu dilemparkan berputar hingga berhenti dalam posisi berdiri dengan dimainkan secara bergantian hingga mereka yang berhasil 5 kali terlebih dahulu adalah pemenangnya. Dan beginilah aksi seru-seruan Leo Konsul dan Giorgino Abraham dari lokasi syuting. Okay bro, aku mau ajak kamu main, namanya Flip The Bottle Challenge. Ya, udah tau mainannya, kan tau pasti dong. Anak gaul kok, gitu ya. Masa nggak? Okay, yang pertama, flip, bisa flip 5 kali. Berturut-turut ya. Ayu nggak berturut-turut, maksudnya 5. Okay. Menang, yang menang pastinya. Yang kalah, ada hukumannya. Itu push up. Push up 200. Jadi misalnya dari 5, gue bisa, wow. Baru nggak? Baru nggak? Baru nggak? Dari 5, misalkan gue dapet 2 kali. Nah, bisa flip. Yang duluan dapet 5, flip. Yang menang. Oh, duluan sampai 5. Siap, yuk. Ya, bisa 5 ya. Aku harusnya kamu, aku. Oh, gantian. Okay. Yuk. Memang agak sulit ya, Pak. Ini perlu fisik sebenarnya. Iya, sih. Okay. Udah so-so lagi. Hampir. What the... Kasih ga yang menawan di abangku? Ini kasih kok aja. Baru satu ya. Satu. Satu kozok ya. Lirikanya udah tau. Enggak, di Filipina nggak ada gengin. Baga. Di Filipina, berarti nggak ada gengin. Tadak. Tadak. Hampir, hampir. Gue udah mau tiket. Baru satu ini. What's up, bro? What's up, bro? What's up, what's up? Satu-satu. Okay, ga tuh satu. Aduh. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? 2-1. 2-1. Setelah Giorgino mengalahkan Leo dengan hasil 2-1, Leo pun kembali menantang Giorgino hingga keseruan keduanya pun pecah. Dan games pun dimenangkan oleh Giorgino yang berhasil mengalahkan Leo dengan hasil 3-2. Atas kekalahannya itu, mau tak mau, pemeran Reza dalam sinetron Love Story The Series ini harus menerima hukuman, yaitu push up. Oke. Uih, nampaknya sih, lihat ya, buat sekian. Gue satu, bro. Nggak penasaran, nih. Artis ada satu, nggak malu-malu banget, nih. Yah! Kenapa? Yah! Kayaknya botol Indonesia beda, deh. Emang beda? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Wow! Oke, dua-dua. Dua-dua, ya. Cap, bro. Cap, cap, cap. Dua-dua. Gino mah. Bentar, ya. Aduh. Kalo Gino mah, acting aja yang bagus dia. Kalo gini-gini. Kalo game memang agak sulit, ya. Dua-dua loh kita, bro. Oke, baru dua, ya. Dua-dua. Acting iya. Ganteng iya. Baik, iya. Tapi, mainnya? Aduh. Untung nggak berdiri itu tadi. Hih, sayang banget. Hah! Uh, kulit dia banget, kulit. Uuuuuh! Uuuuh! Three-two! Raos x3 Uuuuh! Uuuuh! Ayo Filipina diyan! Manong malu likin, Filipina! Negara lo! Uuuuh! 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 And then terbukti nih. Bang, lo yang akhirnya. Hari ini. Uduus! Naman juga perno tamat di kasin. Barapa lima? With clap, ya. Oke. Bola lagi nih hari ini Ready? 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 Oke Go Ya 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 Peran Jorgino Abraham dan Yasmin Naper sebagai Ken dan Maudie Di sinetron Love Story The Series Memang sukses mencuri perhatian Bahkan meski baru dipertemukan dalam sinetron yang tayang 12 Januari 2021 lalu Namun tak membuat keduanya canggung Hingga dalam setiap episode yang tayang selalu membuat baper para penggemarnya Lantaran Gino dan Yasmin yang sukses membangun kemistri dalam perannya sebagai Ken dan Maudie Lantas bagaimana tanggapan Gino melihat para fans setianya Yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Yasmin Naper Ya kembali sih maksudnya ini gak cuma karena di judul ini ya Di apapun pekerjaan sebagai seorang seniman, sebagai seorang aktor harus menciptakan kemistri Yang dibutuhkan sesuai skenario dan aku melakukan treatment seperti ini juga gak hanya di judul ini Dari 9 tahun yang lalu sampai detik ini terus aku berikan yang terbaik Terus dan Leo pun juga melakukan yang sama gitu Membuat satu kemistri yang bagus, yang apik Ya itu semua untuk penonton bisa mempercayai bahwa karakter ini memang ada, karakter ini memang hidup Jatuh cinta itu memang seperti ini, rasa sakit hati itu seperti ini Harus sangat convincing, harus sangat meyakinkan orang, meyakinkan penonton Itu tugas kita semua sebenarnya seperti ini Kenapa? Ya karena ceritanya unik menurut aku Yes Semakin kesini, siap episodnya Terus semakin memberikan cerita yang seru Terus banyak tensi-tensi Antara kedua keluarga ini Terus semakin banyak kejujuran Apa, apa, fakta-fakta Pokoknya harus ditutupin gitu Ya Kebohongan-kebohongan akhirnya Yang kita pemain-pemain seperti Ken sendiri sama Reza yang jadi stuck sendiri Bingung harus kemana Karena sooner or later ya ini pasti akan terkuak, akan terbuka Jadi kita tinggal tunggu momen itu sih Dan pastinya siap bagus Kemistrinya Ken dan Maudie itu luar biasa Pasti semua orang lapar Pemeriksa, pemeriksa, jangan lupa saksikan terus ya Love story Setiap hari jam 8 malam Hanya di? Saya CDB Satu untuk Sini Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya